PEMBALSEMAN MUMI Pembalseman MUMI ini juga mengungkap petunjuk tentang pemakaman mewah yang terjadi sekitar 2.600 tahun yang lalu. Ini adalah penemuan yang sangat menarik dan penting. Kami tahu ratusan MUMI, tetapi pengetahuan mengenai proses pembalseman masih kurang. Ungkap Pojic Esmon, ahli mesir kuno dari Warsaw Mami Project yang terlibat dalam penelitian ini. Mengutip Science Alert pada Rabu 23 Februari, Tempat pembalseman biasanya digunakan di mesir kuno untuk menyimpan alat, wadah, atau benda apapun yang bersentuhan dengan tubuh selama proses pembalseman yang berlangsung 70 hari. Tempat pembalseman Abu Sir sendiri sangat kaya akan artefak, hingga peneliti mengibaratkannya sebagai buku masak untuk membuat MUMI mesir kuno. Sebagai perbandingan, tempat pembalseman Raja Tutankamun Fir'aun dari puncak kemakmuran mesir kuno yang beri sekitar selusin guci saja. Penemuan ini memiliki potensi besar karena dapat menjelaskan urutan peristiwa dalam proses pembalseman. Ungkap Miroslav Barta, arkeolog utama dalam misi tersebut dan profesor arkeologi di Charles University di Praha. Tempat pembalseman yang baru ditemukan ini memiliki lebar sekitar 4,8 meter dan kedalaman 15 meter. Peneliti juga menemukan sebuah makam yang berada di dekat tempat pembalseman MUMI. Makam Mesir kuno ini memiliki lebar sekitar 13,7 meter dan dalam lebih dari 19,8 meter. Makam itu belum pernah digali dan tak banyak yang diketahui tentang siapa yang dimakamkan di sana. Namun, letak makam serta kemewaan tempat pembalseman menjadi sebuah petunjuk bahwa itu merupakan tempat peristirahatan salah satu pejabat tertinggi pada masanya, yakni sekitar abad ke-6 sebelum masehi. Ia mungkin seorang pendeta laki-laki, jenderal atau pejabat yang dekat dengan Fir'am, jelas barang. Nama Wahi Premier Neid yang diterjemahkan menjadi raja yang dicintai oleh Dewi Neid temukan di salah satu guci dan kemungkinan itu merupakan namanya. Lebih lanjut, tampilan kekayaan dan pengabdian berlebih yang terlihat di Abu Sir ini mungkin ada hubungannya dengan situasi politik saat itu di Musir. Sekitar abad ke-6 sebelum masehi, peradaban Mesir mengalami kemunduran. Orang-orang Yunani, Persia, dan Nubia di dekatnya ingin mengambil alih dan mengancam cara hidup orang Mesir. Orang Mesir kuno melakukan apa yang dilakukan setiap budaya saat diserang dari luar, yakni mereka kembali ke akarnya. Namun itu gagal dalam kasus Mesir kuno, Papar Barta. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.